Saat kita menikah memang pertanyaan pantaskah aku untuk menikah Kepantasan ini terkait dengan mampukah menjalankan peran sebagai seorang suami dan istri yang baik Bagaimana seorang laki-laki memahami hadis Rasulullah Seorang laki-laki kepala bagi keluarganya dia akan ditanya perlakuannya sama keluarganya Berarti apa ketika menikah bukan sekadar usah puaskan syawat tapi bagaimana menjaga diri dan keluarganya anak istrinya bisa bebas dari api neraka Itu yang dipikirkan Sementara istri kata Rasulullah apa Sementara wanita kepala bagi rumah suaminya Dan kelak akan ditanya perlakuannya bagaimana di rumah suaminya Berarti apa Wanitalah yang berperan untuk membuat rumah menjadi nyaman Rumah menjadi tentram Suami mempulang Tidak betah nongkrong di luar Karena kangen untuk pulang Karena istri mampu membuat suasana nyaman Berarti memang ada pembagian peran Maka disinilah sejatinya Kita sudah memikirkan Kesenangan ketika nikah harus berbanding Apakah bisa menjalani peran tersebut Bagaimana seorang laki-laki memahami satu hadis Rasulullah Maaf Satu kalimat Allah Yaitu dalam surat Anissa 34 Laki-laki adalah kawam bagi perempuan Disini makna kawam sendiri dijelaskan dalam kitab Tafsir al-manar Tujuh makna minimal sebagai pelindung Sebagai penjaga Sebagai pemenuhi kebutuhan Termasuk memperbaiki Anggota keluarga dimiliki laki-laki Bahkan ketika laki-laki disebut Ar-Rijal Makna dari rojul Maka kembali kepada fitrah kelaki-lakian Apa itu? Rijal makna jama' dari rojul Rojul sendiri berakar kata sama dengan Rijelun yang artinya kaki Laki-laki disamakan dalam bahasa Arab dengan kaki Karena memiliki dua peran Pertama Kaki adalah penopang tubuh Makanya kuda-kuda itu Akan sesuai tergantung bagaimana kakinya Seseorang akan limbung Kalau kakinya salah satunya Mungkin Maaf patah Maaf keselio Atau tidak kuat Jatuh Laki-laki yang tidak bisa memahami perannya sebagai kaki Rumah tangan limbung Dia tidak bisa menopang beban Dia tidak bisa menerima curhatan istri Istri bilang Skincare ku habis Kamu tuh benar-benar Masalahku udah banyak Bahas skincare lagi Wajar istri bahas skincare ke kita Kenapa? Semua curhatan itu di kita Jadilah suami bak customer service Semua curhatanku lakukan Curhatanmu ceritakan Memang itu peran suami Suami harus menyediakan kupingnya Bak customer service Yang dia mendengarkan obrolan istri Makanya baginda Nabi Tidak pernah lelah setiap malam Melakukan kebiasaan Apa kebiasaan Rasul? Rasulullah SAW disebutkan Dalam hadis Ini pengakuan dari Abdullah bin Abbas Maimunah istri Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Yatahadas ma'ahlihi thumma rakoda Rasulullah SAW Senantiasa ngobrol dulu sama istrinya Baru tidur Kebiasaan Rasul sebelum tidur itu Ngobrol sama istrinya Jika kita tidak mampu dari sekarang Para laki-laki Mendengar curhatan orang terdekat Sebelum istri ini Maaf nih Jomblo-jomblo Kalau emaknya curhatan Banyak ngomong Enggak bakalan jadi suami Susah nikah Itu baru emak Kebayang gak Kalau kita udah nikah Kita tinggal sama emak Punya istri Anak perempuan 4 Satu orang punya kebutuhan ngomong 20 ribu kata Kali 4 20 ribu kali 4 80 ribu kata Kelar hidup lo Maksudnya gimana Emang begitu Laki-laki harus siap Untuk menerima curhatan Karena fungsinya Kaki yang menopang Karena itulah kenapa Rasulullah Menjadi laki-laki terbaik Karena mampu memenuhi hak itu Kebutuhan dasar dari istrinya Yaitu kebutuhan batin Untuk didengarkan Fungsi kaki menopang itu Jadi kalau dari sekarang Para kaum laki-laki ini Cuma bilang Alhamdulillah ustaz Saya mau uang gak ada Tinggang lamar doang Tapi mendengar itu Gak menjadi salah satu Kebiasaan baik kita Sulit kita Mendengar Menyimak Dan mendengar menyimak itu Salah satunya Kemampuan laki-laki Yang luar biasa Bagaimana mendengar bertahan Mendengar ocean perempuan Tanpa tiba-tiba Kan ada laki-laki Awalnya luar biasa Yang kedua Seringkali Senang sekali Memotong pembicaraan Karena ingin selesai Istri ngomong sedikit Langsung keluar ayat Kalau Allah ta'ala Kita beli kari A'udzubillah Ibn Asyad Gua diruqyah Ini malas Istri udah malas Karena suami merasa Asal-olah Dengan menyampaikan Asal selesai Belum Padahal istri Hanya butuh didengarkan Itu baru poin penting Pertama dari laki-laki Yang kedua Bagaimana laki-laki Memaknai Sebagai seorang Kaki Sebagai sebuah kaki Dan rumah Bahwa punya fungsi Melangkah bergerak Bahwa rumah tangga Harus progres Laki-laki Gak bisa Dengan statusnya Saya dipecat Ustadz dari kantor Saya gak ada pekerjaan Maka Jangan terbiasa Untuk Stay di rumah Karena itu Melanggar fitrah Laki-lakian Laki-laki harus bergerak Meskipun nganggur Dalam pengertian apa Bergeraklah Mencari Yang namanya Ridho Atau yang namanya Ridho Allah Berkeliling Atau berjalan kaki Jangan biasa Stay di rumah Maka laki-laki Sejati Berusaha Untuk bagaimana Memiliki kontribusi Untuk dunia luar Dalam rangka Menjaga kekewamannya Terima kasih